Jadi, berselisih paham, karena kedua kelompok ini kelompok. Dua orang pemuda tewas di wilayah Seturan, Catur Tunggal, Kejumatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.E. pada minggu 8 Mei dini hari. Beredar kabar bahwa keduanya menjadi korban kelitih. Namun, kabar ini dibantah oleh pihak kepolisian yang menyatakan perisiwa dipicu cekcok antara kelompok korban dan kelompok pelaku. Dikutip dari Tribun Jogja, kedua korban yakni TIP berusia 29 tahun, warga asal Bangka Belitung, dan DS berusia 22 tahun, warga asal Pematang Siantar, Sumatera Utara. Keduanya ditikam menggunakan senjata tajam sekirap pukul 1 dini hari. Kabupaten Humas Polda D.I.E. Kombespol Yulianto mengatakan bahwa korban TIP tewas saat perjalanan menuju ke rumah sakit. Sedangkan korban DS sempat mendapat perawatan namun mengembuskan nafas terakhirnya sekirap pukul 4 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Yulianto mengatakan periswa ini bermula ketika korban dan empat rekannya melintas di simpang empat selokan Mataram seturan. Mereka kemudian berpapasan dengan kelompok pelaku dan terjadi cekcok. Lantaran tak ada yang mau mengalah, periswa ini kemudian berujung penikaman. Kelompok pelaku diketahui berjumlah 4 hingga 5 orang dan mengendarai sepeda motor. Terkait kasus ini, polisi memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Tidak hanya itu, polisi juga memeriksa sebanyak 4 orang saksi. Polisi juga sudah melakukan olah TKP serta visum terhadap jenazah korban. Terkait keberadaan pelaku, polisi masih melakukan pengejaran. Melakukan olah TKP saat beberapa saat telah kejadian, kami pimpin langsung olah TKP. Sejauh ini ada 4 saksi yang sudah kami periksa. Kemudian ada beberapa CCTV yang kami dalami. Kemudian korban sudah dilakukan visum luar dan visum dalam di Rumah Sakit Bayangkara, Polri, Pol DDIY. Selanjutnya kami menghimbau apabila masyarakat ada yang melihat kejadian. Ini mohon dapat diinformasikan ke 110. Saluran gratis bebas pulsa milik Polri, milik Pol DDIY juga ada. Kemudian ada beberapa akun medsos milik Pol DDIY, milik Direkturat Reskrimum Pol DDIY, Instagram, Twitter, TikTok. Apabila ada yang mengetahui dan melihat langsung kejadian. Dan kami berharap masyarakat tidak takut memberikan informasi kepada kami. Kemudian ada beberapa titik terang yang kami dapatkan terkait penyelidikan ke sini, kami akan mengejar pelakunya. Demikian informasi kali ini, berbaru terus informasi Anda hanya di kanal Youtube Tripunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!